Halo teman-teman, salam jumpa kembali bersama Samson Sklen Oke, hari ini saya mau bahas tentang pertanyaan yang sebenarnya sudah ditanyakan dari sejak lama ya Yaitu, apakah seekor anjing jika diberi daging mentah akan jadi galak? Ya, nanti kita berpikir Terus kemudian, kebetulan hari ini, sahabat saya datang dari Solo Mas Eko Bambang Widjon Arto Tahu, Rod Wheeler yang sempat viral kemarin, yang salim presiden, ya Ya, Plejiden Romel, apaknya datang ke sini, main ke tempat saya Nah, nanti mau saya buktikan, ketika Samson makan daging mentah Dan bukan cuma Samson saja, ketika Samson dan kawan-kawan makan tulang yang masih bau darah Diambil mas Eko, masih utuh nggak nanti tangannya mas Eko, gitu, oke Nah, kita coba aja Oke, teman-teman Nah, ini di sini kita nongkrong sama Mama Genji Ada Kimi, Rex, dan juga Samson Oke, nah ini di sini ada Mbak Asti sama Mbak Anggi Belum mandi semua mereka jadi malu ngeliatin mukanya, oke Oke, jadi, hari ini kita mau coba Jika mereka dikasih daging mentah Ya, daging seperti ini nih teman-teman Tuh Daging mentah ini Tuh masih ada darahnya Apakah akan membuat mereka jadi galak? Ya, sebenarnya tidak teman-teman Itu hanya mitos Walaupun mereka diberi makan daging mentah setiap hari pun Tergantung dari bagaimana kita melatih dan mengarahkan anjing-anjing biaraan kita Oke, kita panggil Mas Eko Ya kan? Bapaknya Romel, sahabat saya nih Kita coba Kita mau Apa namanya Minta tolong Mas Eko Untuk membagikan Daging mentahnya Dan juga Ngontrol mereka berempat Ya, di sini saya akan Menunjukkan kepada teman-teman bahwa Secara manusia Siapapun yang berhadapan dengan Samson dan teman-teman itu pasti keder Ya kan? Keder Tapi ketika seseorang Mampu menerapkan sikap hati dan ketegasan konsisten Saya pikir Besar kemungkinan bahwa Samson dan teman-temannya Akan juga ikut Mau nurut Sama Mas Eko Gitu teman-teman Oke Ini gak saya cut nih Langsung aja saya panggilin Mas Eko Mas Mas Eko Mas Eko lagi santai Udah-udah-udah dulu sama teman-teman Nah itu Ini bapaknya Romel Pleci dan Romel Nah Kita mau Minta tolong sama Mas Eko Untuk membagikan Daging mentah ini Satu per satu Dikam mereka Sesuai nama Mas Eko Sesuai nama Gak apa 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 Gak 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 Maklum karena ini bukan izinya Ini Kimi Kimi Sehingga neng ini Rex Genji Samson Gak apa Gak apa Gak apa foreigners Gak apa si ya teman-teman apakah mereka berlebutan sehingga kan nah ini yang saya bilang selalu sikap hati dan ketegasan konsisten peng kan udah dapet Sip Sip No 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 Tung sang Tung sang ni Kimmy 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 Tidak ada rebusanya teman-teman Romel Nah mumpung dagingnya belum habis Mungkin mereka saat ini Sedang Berproses menjadi galak atau gimana Saya tidak tahu ya Kita tanya saja pada Expertnya yang jauh-jauh dari Solo Mas Eko Kira-kira Benar tidak sih anggapan orang bahwa Kalau anjing dikasih daging mentah itu Jadi galak menurut Mas Eko gimana Ya enggak lah Malah justru sering Kalau anjing saya lagi sakit pencernaan Saya kasih yang mentah Ketika anjing sakit yang ada hubungannya Dengan pencernaan malah dikasih daging mentah Oh biar apa Mas Eko Ya itu saran sih Dari teman-teman tapi buktinya ya Sisi pencernaan mereka malah jadi baik Oke Nah ternyata dibeli daging mentah Bukan menjadikan mereka galak teman-teman Tapi yang seperti yang pernah saya baca Di beberapa artikel Bahwa daging mentah itu malah bagus Untuk pencernaan mereka Secara Bahwa daging mentah itu Makanan alami buat mereka Di Alam aslinya Begitu teman-teman Ya jadi terpatahkan lah Di Samsung Sekali terpatahkan semua bahwa Salah satunya ketika anjing galak Karena dibeli daging mentah Ternyata patah Saya patahkan Dipatahkan Mas Eko Dan juga teman-teman yang sudah Menggutikan bahwa Daging mentah tidak ada hubungannya dengan Galak Nah habis ini Kita tes Ketika Mas Eko mau Mengambil Sesuatu dari mereka Kita tes nanti Apakah Mas Eko pulang Dengan tangan tetap dua Atau berkurang satu Oke Masih berbau dera Jajanan mereka ini Tuan 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 Good girl. Turn. 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 No. 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 Eh. Jilat aja gak boleh deh teman-teman. Kalau sama saya jilat masih boleh. Ini sama Bapak Eromel jilat aja gak boleh. Oke, makan. Mantap. Boleh Kenji boleh. Boleh Kenji boleh. Kenji boleh. Boleh Ken. Boleh. Oh Kenji. Kenji ini ya. Oh wawannya mainan sama ya. Buah dulu. Sini. Kenji. Kenji. Good. Good. Ya. Buat Kenji. Terus. Nah. Ini lihat nih. Mereka sudah asik kan. Eh. Coba diberitakan untuk. Gimana mas. Kau. 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 hahaha. Boleh 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 oke oke. Oke. Coba mas Eko. Punya samson itu jangan di-out. Langsung diambil. Hahaha. Good boy. Ya jadi teman-teman lihat sendiri Mas Eko nanti pulang ke Solo Dengan tangan yang masih tetap Dua Gitu teman-teman Ya Itu gak bahaya Mana coba Berhati-hati ya Oke teman-teman Dari Kawasan Gombel Permai Semarang Saya Mas Eko Mbak Asti dan Mbak Anggi Mengucapkan selamat siang Selamat melanjutkan aktivitas Mas Eko Makasih ya